Goho Chong Leong Jilid 1. Tiga tahun telah lewat sejak Li Bo Pek, hadiahkan pedang mustika pada Tiat Siao Puelek dan Nona Yo Le Hong ditunangkan dengan Bun Hiong, putra sulung dari Teg Siao Hong, dan ia sendiri bersama Jie Siulian telah pergi ke Kiu Hoasan akan tinggal di gunung itu untuk meyakinkan ilmu silat terlebih jauh terutama ilmu menotok jalannya darah atau Tian Hiat Hoat. Dengan lewatnya Seng waktu itu, sekarang Nona Yo telah menjadi istrinya Bun Hiong, ia telah lepas ikatan kakinya dan dandan sebagai orang boan, atau seterusnya menjadi Teg Siao Nainai. Ia telah jadi satu Nona Mantu yang elok, manis dan gembira. Oleh karena ia telah kehilangan ayah dan ibu, Engkong dan Engko, juga telah mesti berpisah dari enciainya, ada waktunya ia meneteskan air mata, sebaliknya di waktu bergembira, ada kalanya ia berjingkrakan, hingga ia tak mirip dengan perilakunya satu Nona Mantu. Buat ini, Teg Siao Nainai antap Nona Mantu itu bawa kemerdekaannya. Sebagai nyonya yang baik budi ia malah senang lihat si Nona Mantu bersenda gurau. Memang ia pandang lihang sebagai putri sendiri. Itu waktu, Sin Chiyoyo Kiantong, Piao Su tersohor dari Yangkeng, sudah pindah ke Pak Hia di mana ia tetap mengepalai Piao Tiam yang memakai merk Chou An Hin. Ia telah ajak beberapa muridnya sebagai pembantu-pembantunya. Maksud khusus pembukaan Piao Tiam itu ialah untuk tinggal berdekatan dengan Teg Siao Hong, keselamatan siapa ia hendak lindungkan, Siao Hong benar sekarang tinggal nganggur dan tenteram, tetapi ia toh tetap khawatirkan ancaman bahaya dari pihaknya Tio Giyokin atau Biao Chin San sekalian. Maka di sebelah adanya Yoh Kiantong, ia tidak pernah alpakan tangan pasir besitiat se-eci yangnya. Anaknya pun ia perintah tetap yakinkan ilmu golok yang Siulian ajarkan pada mereka, sedang Yoh Kiantong setiap tiga hari tentu datang menilik dan mendidik. Pelajaran tombak mereka. Tempat pelajarannya adalah di rumah bekas Jiye Siulian. Di situ Yoh Kiantong jarang tandingannya. Seperti sudah diketahui, Gin Chiyo Chiangkun Kha Ukong Chiyo, itu orang bangsawan, Graaf, ada muridnya. Ia ada utamakan Leho A Chiyo, yang dengan lain nama disebut Yoke A Chiyo, atau pelajaran tombak kaum keluarga Yoh. Di jaman Song ada satu panglima ternama Li Chuan yang dapat julukan Li Tiat Chiyo. Ia ini punya istri, Yoh Kiantong, justru pandai Leho A Chiyo, pelajaran tombak yang halus dan cocok untuk wanita. Demikian, terus-menerus pelajaran itu turun pada keluarga Yoh. Maka kebetulan sekali, Yoh Kiantong dan Teksyao Nainai ada orang Shiyo begitu pun gurunya orang Shiyo juga. Malah guru ini ia angkat jadi ayah pungut. Belajar belum berapa lama Nona Hyo sudah maju pesat, sampai melombai Bun Hyong, suaminya, yang cita-citanya ada di kalangan ilmu surat, sedang tubuhnya pun memangnya lemah. Kalau Bun Hyong terus yakin ilmu silat, itulah sebab ia mengerti pentingnya itu untuk membela diri. Di bulan ke-10, hawa udara di Pak Hia sudah mulai dingin, tetapi Yoh Kiantong yang sudah biasa dengan hawa demikian masih suka pakai pakaian tipis. Demikian itu hari, waktu ia berkumpul dengan murid-muridnya. Cagaknya ini tomba ada untuk menjaga diri, guna singkirkan serangan senjata pihak lawan, demikian ini guru silat menerangkan pada Bun Hyong dan istri. Coba kau lihat. Lantas guru ini mempertunjukkan silat tombaknya, hingga ia bikin kagum murid-muridnya itu, tetapi justru itu ada seorang lain yang tepuk-tepuk tangan seraya memuji. Tinggi, bagus, bagus. Sungguh sing Chiyoyo Kiantong ada melebih Ong Gan Chiang di jaman dahulu. Kiantong lantas berhentikan permainannya dan tertawa. Kembali kau datang ia menegur. Bun Hyong dan istrinya segera samperi orang itu. Lau Jiecek, apakah sudah dahar mereka? Tanya. Baru saja sahut orang itu sambil bersenyum. Xiao Ya, Xiao Nai Nai, hayo berlatih terus, jangan kau menunda karena kedatanganku. Orang ini bertubuh kecil dan kei tetapi dadanya lebar, gerakannya gesit. Ia pun ada pakai-pakaian tipis, dengan dilapis baju luar yang tak dikancing, hingga pinggangnya kelihatannya tak dililit dengan angkin hijau muda, dan kuncirnya dikepang kendor. Ia punya muka ada bersih dan pada muka itu selalu tertampak senyuman gembira. Usianya baru 30 lebih. Baru satu atau dua tahun berselang orang ini telah mendapat nama di kota raja. Ia adalah utai pogelar ito lian hoa atau setangkai bunga teratai. Ia ada orang yang keng dan adik misan dari Okiantong. Ia pernah ikut engkomisannya belajar tombak, pernah jadi piausu buat tiga hari setengah. Ia gemar minum dan berjudi, suka bergaul dengan golongan rendah, maka ia pernah curi uangnya Okiantong, hingga kesudahannya ia kena diusir. Belasan tahun ia telah menghilang, dan kemudian ia muncul di kota raja kira-kira dua tahun yang baru berselang. Ia nampaknya tahu aturan, maka paling dahulu ia kunjungi teks yao hang dan kemudian kahu kong ciao. Ia kata di waktu bicara, ia kasih tahu bahwa ia sengaja datang ke Pak Hia untuk kunjungi libo pek. Buat piebu, karena bau pek tidak ada, tidak ada orang yang ladeni ia, hingga belakangan ia tuntut penghidupan luntang lantung dan suka berkelahi, sampai Okiantong lihat padanya, ia terus dipanggil ke Piau Tiang buat dikasih kerjaan, karena ternyata ilmu silatnya ada baik. Cuma ia tidak ketarik dengan kerjaan piausu, masih saja ia suka persiar. Pada suatu hari dengan sengaja lau taipo tempur belasan buaya darat, yang ia kasih hajaran. Ketika itu ia kena bentur jolinya tiat siapu olek, sebab permainan silatnya bagus, pangeran boan itu panggil ia dan diajak ke istana di mana ditanyakan keterangannya, ketika ia terangkan bahwa ia ada saudara misan dari Okiantong, ia terus diambil dan diangkat jadi guru silat atau kawusu. Ia pun menerangkan bahwa ia hendak tempur libo pek. Mendengar itu, tiat siapu olek melainkan bersenyum. Berhubung sudah memangku pangkat, tiat siapu olek tidak lagi gemar meyakinkan ilmu silat sebagai dulu-dulu, dari itu lau taipo dengan sendirinya jadi sangat nganggur, hingga dapat dikatakan ia makan gaji buta. Dengan dandanannya yang rapi dan mewah ia biasa keluar masuk rumah-rumah makan atau warung-warung arak. Ia tetap masih suka usilan atau belai pihak yang lemah. Maka itu, belum dua tahun rata-rata penduduk Pak Hiatau itu nama Itolian Hoa. Karena mengerti silat, lantaran ada guru dari Istana Pua Olek, orang jadi malui ia. Saban ketemu tanggal-tanggal ganjil 3,6 dan 9, lau taipo tentu suka datang pada engko, kakak, misalnya, akan saksikan saudara itu mengajar silat, demikian juga itu hari. Ia datang dengan diam-diam, maka ia bisa saksikan selagi engkonya bersilat tombak secara istimewa. Lihat boleh lihat, tetapi mesti dari pinggiran dan tak boleh banyak mulut Yo Kiantong pegat adik misan itu. Lao Taipo bersenyum. Bun Hlung dan istrinya tak mampu tutup mulut mereka, mereka mesti tertawa atau bersenyum, karena ini susok ada lucu sekali, setiap ia datang, ia tentu bikin orang J.A. digembira. Yo Kiantong lanjutkan pelajaran tombaknya supaya murid-muridnya saksikan dan perhatikan. Lao Taipo sudah dilarang banyak mulut, tetapi terus saja nyerocos, bagus, bagus. Benar-benar liahai. Kiantong tidak guberis si jail itu. Coba kau jalankan, ia kata pada murid-muridnya. Bun Hlung dan istrinya masih saja tertawa, sampai mereka seperti tak kuat angkat tombaknya. Pergi kau, batok kepala monyet Yo Kiantong geberik adiknya, kepala siapa ia hendak ketok dengan ujung tombak. Lihat, mereka sampai tidak mampu berlatih. Tanda petik. Tetapi Yo Kiantong mengancam dengan ujung tombak, hingga ia mesti mundur dan mundur, hanya sesampai di pintu, sebelum ia melangkah mendadakan dari luar ada beberapa orang perempuan hendak masuk, maka Yo Kiantong lekas-lekas tarik pulang tombaknya sedang Lao Taipo lekas menyingkir ke kaki tembok samping. Bun Hlung dan istrinya, yang tertawa terpingkal-pingkal, mendadakan berhenti tertawa dan lantas berdiri dengan tegar. Nyata orang yang masuk itu yang pertama ada Tektor Anainai diikut oleh satu nona yang ada diiring oleh dua budak perempuan berpakaian bersih dan rapi. Yo Kiantong sudah lantas unjuk hormat pada itu Nyonya, yang telah balas hormatnya, tapi setelah itu, sambil tunjuk si nona, Nyonya Siao Hang kata pada itu Piao Su, ini ada Sam Koh Nio dari Giyok Taijin, ia ingin lihat anak-anak belajar silat. Tanda petik. Ketika Lao Taipo dengar si nona ada puterinya Giyok Taijin, dalam hatinya ia berkata, Hektometer, ini hari aku ketemu orang besar. Giyok Taijin adalah Kyubun Teok Tok Cengtong yang baru, seorang yang berpangkat tinggi. Kemudian, ketika ia pandang si nona, ia pikir pula, seharusnya aku menyingkir diri sini. Ia dapat kenyataan nona itu adalah laksana bidadari saja. Umurnya baru enam atau tujuh belas tahun, nona Giyok mempunyai tubuh yang tinggi dan kecil langsing, dan memakai mantel yang indah, entah terbikin dari bahan apa. Pakaian di alamnya ada kiepau sulam warna merah. Sepatunya ada ditabur hingga bergemerlapan. Rambutnya rupanya ada di kepang tetapi itu waktu tak tertampak nyata, cuma kelihatan rambut sampingnya ada perhiasan burungan Hang yang lagi patuk mutiara. Mukanya ada potongan biji kuaci, hidungnya tinggi dan bangir, kedua matanya, besar dan jeli, sepasang alisnya lentik. Menurut Lao Tai Po, nona Giyok itu ada lebih cantik dari bunga bawatan, atau kalau hendak dipadu dengan burung Hang, burung Hangnya ia belum pernah lihat. Maka ia hanya memikir bidadari. Tapi meski demikian, ia tidak berani mengawasi langsung pada nona itu. Yogyantong mangguk pada si nona, kemudian ia lekas ambil baju luarnya untuk dipakai. Ketika bun Hang dan istrinya unjuk hormat pada nona Giyok, mereka berdua berlutut sampai tak berani angkat muka. Lantas, setelah itu, terdengar suaranya tekto anak enai, kepada anak mantunya. Sam Koh Neo dengar kau belajar silat di sini, ia jadi ketarik hati dan ingin melihat, dari itu aku ajak ia datang kemari. Coba kau jalankan beberapa jurus, kemudian sembelari ketawa ia kata pada si nona, mari kita masuk ke dalam sana, kita boleh menyaksikan dari antara jendela. Hawa di sini ada terlalu dingin. Tetapi puterinya Giyok taizin geleng kepala. Tidak apa, tidak usah masuk ke dalam, ia kata sambil bersenyum. Biar aku berdiri di sini saja asal jauhan menyaksikannya. Ia lantas saja mundur. Dari satu budaknya, ia ambil Kim Chulow, ialah perapian kecil, untuk membuat hangat tangannya. Ia melirik juga pada laut Taipo yang mengkerat kedinginan. Apa jadinya dengan aku pikir ini jago muda dari Pak Hia? Bagaimana aku berhak mengawasi nona agung itu? Tanda petik. Tapi itu waktu, dengan Bun Heng berdiri di pinggir, Yoli Heng sudah siap dengan tombaknya, nampaknya gagah, rambutnya ada di sisir menjadi kuncir yang panjang. Ia pakai baju dan celana model Heng yang ringkas. Kakinya sudah merdeka tapi toh masih cukup kecil. Kemudian, setelah mengunjuk hormat, ia mulai bersilat. Ia benar mempunyai gerakan yang gesit. Laut Taipo pun memperhatikan gerakannya Lihong. Nona ini benar gesit, sayang tenaganya kurang. Ia pikir, ketika Yoli Heng kemudian selesai mainkan. Sejurus, napasnya tidak memburu. Dasar orang perempuan. Nona Gheok nampaknya ngeri, ia sampai mundur ke belakang budak pelayannya. Aduh, mataku kabur. Ia kata. Apakah kau tidak capai? Ia tanya Lihong. Nyonya Bun Heng telah lepas tombaknya dan menghampiri sambil bersenyum. Tidak, ia menyahut sembari goyang kepala. Berapa lamakah sudah belajar? Baru setengah tahun? Benar hebat. Buat aku, tombaknya saja aku tak kuat angkat. Tanda petik. Dan aku, merabai tombaknya saja aku takut. Turut bicara Nyonya tek sambil tertawa. Nyonya mantuku ini, sejak di rumah orang tuanya, memang sudah meyakinkan ilmu silat. Kau tentu belum pernah lihat Nona Ghe Siulian, yang dahulu tinggal di rumah ini. Nona Ghe itu barulah lihai serta orangnya pun cantik. Li pegang sepasang golok, ia pandai loncat tinggi dan lari di atas rumah, ia pandai menunggang kuda. Banyak penjahat bukan tandingannya. Walau caranya bicara dan bergerak ada merdeka, akan tetapi tidak sebagai kebanyakan Nona-Nona lainnya. Nona tetamu itu bersenyum. Aku pikir kemudian hari ingin juga belajar silat. Ia kata. Ah untuk apa kau belajar silat katanyonya si Yohong, lain halnya pihak kita, kita terpaksa. Kau tentu ketahui, kita terpaksa belajar silat untuk menjaga diri. Tanda petik. Tek to anainai tutup ucapannya dengan terus ajak si Nona masuk, akan pasang ngomong sambil minum teh. Baru setelah itu, dengan berindap-indap, lau Taipo bertindak ke pintu, untuk angkat kaki, tetapi baru ia keluar, atau ia dengar. Taipo kapan ia menoleh ia lihat Yoh Kiantong mendatangi dengan Roman Gusar. Aku tidak suruh kau kemari, mengapa kau datang menegurkan demisan itu. Kau lihat, apa jadinya sekarang? Buat aku, tidak apa, sebab aku telah berusia hampir lima puluh dan aku pun menjadi cin kee angkat dari tek to anainai. Tapi kau, yang baru berusia kira-kira tiga puluh. Justru hari ini datang si Yoh Chia dari Teotok Cengtong, satu Nona yang mulia. Tanda petik. Maaf, Koko, tetapi bukannya aku yang sengaja hendak lihat Nona itu, kata adik ini. Mengapa kita justru bersomplokan? Mengapa di sini tidak ada pintu belakang, hingga aku tak mampu lari menyingkir? Selanjutnya baiklah kau jangan sering-sering datang ke Mario Kiantong, kata. Jangan kau anggap tek si Yoh Hang sedang nganggur tetapi pergaulannya dengan orang-orang atas masih berjalan seperti biasa, maka kalau lagi sekali kejadian seperti ini, sungguh jelek, si Yoh Hang bisa tidak kata apa-apa, tetapi siapa tahu hatinya. Mendengar teguran itu, Tai Po nampaknya tak puas. Aku memang tahu pergaulannya Tek Ngo Ya ada luas. Ia kata dengan sengit. Tapi harus diketahui juga, itu. Lian Hoa Lao Taipo bukan orang yang kekurangan nama. Kau. Kau ada punya nama apa yoh Kiantong mengejek. Buaya-buaya darat di jalan besar kenal. Namamu, tetapi di antara orang-orang besar, siapa yang kenal padamu? Lao Taipo tepuk-tepuk dada. Aku ada guru silat dari istana Puelek, ia kata dengan Jumawa. Yoh Kiantong pun jadi tidak puas. Aku nasihati kau dengan maksud baik, ia kata, dengan ngambul. Terserah padamu, kau suka dengar nasihatku atau tidak. Jangan kau merasa puas karena guru silat pun tetap orang sebawahan. Di istana Puelek, dengan teklok saja kau tak dapat dibandingkan, bagaimana kau masih mau anggap dirimu tinggi? Jikalau di waktu ketemu dengan nona-nona mulia kau tidak singkirkan diri, aku khawatir satu waktu akan terbit gara-gara. Tanda petik. Selama itu, mereka bicara sambil jalan. Waktu mereka telah keluar dari Samtiao Liotong, Yoh Kiantong lantas saja berjalan terus pulang ke Piao Tiamnya. Tinggal Lao Taipo, yang menongkol sendirinya berjalan terus. Selaka benar ia mengerut tuh. Lain orang mewah, kenapa aku kecewa? Lihatlah nona tadi, ia cuma elok. Kalau aku mesti tempur ia biarpun seratus orang, aku tidak takut. Toh, terhadap ia, Yoh Kiantong bilang aku mesti menyingkir. Sepatunya saja ada lebih berharga daripada nasibku. Mengapa dunia ada begini pincang? Nona itu nanti juga akan menikah, tapi tentu tidak dengan aku, dan asal ia kawin, aku nanti bunuh suaminya, supaya ia menjadi janda seumur hidupnya. Tanda petik. Taipo jadi uring-uringan, Seng Engko yang bikin ia mendongkol, tetapi kemendongkolan itu ia tumblekan atas nona Jiok. Kemudian guru silat ini ingat tentang dirinya, yang dalam umur 32 tahun masih belum menikah, ia masih hidup nganggur saja. Ah, aku kalah dengan Li Bowe Pek, ia mengeluh. Bowe Pek ada beruntung, karena ia punya nona Jiah yang pandai mainkan siang to'o. Aku, sekalipun satu nenek-nenek, yang mukanya kuning, yang kerjanya hanya potong sayuran, aku tak punya. Tanda petik. Dengan pikiran kusut, Taipo jalan terus. Kelika ia sampai di Paksin Kyo, tiba-tiba kupingnya tangkap suara gemreng yang riuh, kapan ia angkat kepalanya, ia tampak di sebelah depan berkumpul serombongan orang, yang matanya semua mengawasi ke dalam kalangan dari mana suara gemreng datang. Tentu pertunjukan tukang kuntau atau tukang monyet. Tanda tanya ia menduga-duga dalam hatinya. Tadinya ia mau jalan terus tapi waktu ia dengar suara pujian orang banyak itu, hatinya jadi tertarik. Dari dalam kalangan, ia lihat sepasang peluru besi sebesar buah apel bergerak-gerak naik turun. Itulah Liu Seng Tu'iye, yang pun bisa digunakan sebagai senjata. Tidak sembarang tukang silat dapat mainkan senjata itu. Saking ketarik, Taipo lantas menghampiri dan nyelak di antara orang banyak. Orang yang mainkan peluru itu berusia 40 lebih, tubuhnya kekar. Pelurunya diikat dengan tambang urat menjangan. Peluru itu bergerak ke kiri kanan, ke depan dan belakang cepat sekali, sampai tambangnya tak kelihatan lagi, peluru merupakan titiran saja. Bagus memuji Laut Taipo. Kemudian ia menoleh pada tukang gemreng dan menjadi tercengang karena ia lihat satu nona, yang tubuhnya kecil langsing sebagai batang yang liu, umurnya baru 5 atau 16 tahun. Kulit mukanya hitam tapi manis, rambutnya dekonde, tetapi penuh debu. Ia pakai baju merah dan celana hijau yang ringkas, tetapi pun kotor, seng kakinya mungil, sayang sepatunya sudah pada besot. Dengan menambuh gemreng, si nona tambahkan kegembiraannya si tukang silat, yang rupanya ada ayahnya. Tak lama kemudian si tukang silat berhenti dengan pertunjukannya dan si nona siap dengan kewajibannya, untuk meminta bantuan. Sekalian lo ya, sekalian suhu dari berbagai-bagai golongan, kata si tukang silat pada para penonton, sambil ia rangkap kedua tangannya. Dengan terpaksa kita ayah dan anak memohon sawaran. Tanda petik. Ya, terpaksa, si nona ulangi perkataan ayahnya. Kita adalah korban-korban banjir, kata pula tukang silat itu. Kasehan ibunya anakku ini, ia telah mati kelelap. Maka aku terpaksa ajak anakku ini pergi mengembara, mencari uang dengan menjual pertunjukan, hingga kita mirip dengan pengemis-pengemis. Kembali si nona ulangi perkataan terakhir dari ayahnya itu. Taipo merasa kasehan, ia rogoh sakunya dan menyawar. Terima kasih, lo ya, kata si nona. Kemudian laut Taipo berlalu, di sepanjang jalan, ia masih pikiri itu nona. Kasehan, ia mesti turut ayahnya merantau. Romanya tidak tercela. Tanda petik. Selagi kau su ini ngelamun, dari selatan ia dengar suara roda-roda kereta keledai. Ia berpaling dengan lekas. Dua. Buah kereta, yang memakai tenda, sedang mendatangi, keretanya besar, keledainya besar juga. Di kereta yang belakangan duduk dua bujang perempuan. Itulah dua budak di rumahnya Tek Ngo Ya tadi, pikir kau su ini, yang ingatannya tajam, maka yang duduk di depan tentu putri Giok Tai Jin. Tanda petik. Tapi ia tidak dapat lihat si nona itu, karena tenda kereta telah ditulungkan. Selewatnya kereta itu, Tai Po menuju langsung ke Anteng Mui pulang ke istananya Tiat Po Ablek. Ia masih saja menungkol, maka untuk hiburkan diri, ia tenggak arak, ia berlatih silat dengan golok, setelah pusing dan lelah, ia lonjorkan diri di atas pembaringannya. Adalah setelah ia mendusin kemudian, ia ambil keputusan untuk selanjutnya tidak mau pergi lagi ke rumahnya Tek Siau Hang dan tak hendak ketemui pula engkomisannya. Belasan hari telah lewat. Pada capet Gwe Jepet, selagi hawa udara dingin, di Po Ablekau diadakan pesta untuk merayakan hari ulang yang ke-40 dari Tiat Siau Po Ablek. Di luar pekarangan berkumpul banyak kuda dan kereta, di dalam banyak petamu yang hadir, dari pangkat tinggi sampai yang rendahan. Wayang To Apan Hiemen di dalam, meskipun suara tambur dan gembreng berisik, namun di luar tak terdengar. Di luar, di satu ruangan, kumpul hamba sekalian tetamu, yang turut berpesta pora, sedang tukang-tukang kereta repot dengan perjudiannya. Melainkan lauk Tai Poyang itu waktu merasai kedudukannya yang sulit. Ia bukannya budak, ia bukannya tetamu. Kedalam ia tidak berani menonton wayang tak mungkin. Ia pun tak menerima uang persenan. Ia juga tak dapat berlatih silat, karena pekarangan dipakai. Dan ketika ia pergi ke ruangan bujang-bujang, di sana tidak ada orang yang guberis ya. Ketika Tai Pongoloyor keluar, ia jemuh melihat tingkahnya tukang-tukang kereta dengan suaranya yang berisik, sedang di antaranya ada yang mengutuk dan murang-muring, karena uangnya habis dipakai berjudi. Selaka 12 kausu ini mengutuk seorang diri. Tiba-tiba dari kejauhan terdengar suara orang membentak-bentak, mengusir orang-orang yang berlalu lintas, sedang tukang-tukang kereta yang sedang berjudi repot kantongi uang mereka dan sembunyikan dadu, untuk turut menyingkir ke tempat sedikit jauh. Dari dalam, berapa bujang lari keluar, untuk menyambut tetamu. Dengan heran, Lau Tai Po mengawasi kejurusan barat, dari mana suara tadi datang. Ia lihat lima penunggang kuda dengan semua kudanya tinggi besar. Pembesar pangkat apa itu kata Lau Tai Po? Lau suhu, lekas masuk, lekas masuk kata dua bujang pada kausu ini. Meski ia heran, Tai Po masuk ke kamar pengawal-pengawal. Giyok Tai Jin datang demikian ia dengar beberapa orang kata. Baru sekarang Tai Po tahu, tetamu itu ialah teotok yang baru. Baru satu cengtong ia kata. Mustahil kedudukannya melebih kemuliaannya satu puolek atau satu luwekotai haksu. Tanda petik. Eh, kau tak tahu kata seorang. Cengtong tinggal cengtong tetapi kalau satu menteri besar perlu ditangkap. Cengtong adalah yang nanti bekuk dan periksa perkaranya. Memang pangkat cengtong tidak seberapa mulia, hanya kekuasaannya yang besar luar biasa. Beberapa hamba sudah lantas mengintip di jendela. Kau orang aneh, kata Lau Tai Po pada mereka itu. Tuh, toh, toh, tetap ada satu tua bangka, apa sih yang mesti ditonton? Ia toh bukannya bapak kau orang. Tanda petik. Tapi perkataan ini tidak ada yang guberis, orang merubung ke jendela. Li Tiang Siu, salah satu bujang, orang nyakit dan suka bersendah gurau, dengan Lau Tai Po melihat sikapnya si guru silat, lantas tepuk pundaknya. Eh, itu Lian Hoa, apakah kau tak mau lihat si cantik jelita? Ia tanya. Si cantik jelita dari mana? Kata Tai Po. Jangan kau gode aku eh. Goda kau, sahabatku. Tidak Li Tiang Siu baliki. Apa kau belum tahu tentang Pak Hia punya T.E.T.B.E. Jin, atau Nona Elok satu-satunya? Ia malah boleh disebut Nona paling cantik di kolong langit. Ia toh ada Sam Siu Chia dari Giyok Tai Jin. Tanda petik. Tai Po terperanjat, tapi toh ia jebikan bibir. Ia-ia kata. Buat ia, lihat pun aku tak sudi. Tanda petik. Meski begitu, ia samperi jendela dan coba pentang kedua tangannya membuka jalan, hingga ia dapat turut melihat ke jendela. Ia gunai jari tangannya menotok kertas jendela, hingga ia dapat mengintip keluar. Jalan besar sekarang sepi, tidak ada orang kecuali empat hamba polisi yang bersenjata lengkap, sikapnya garang. Terang mereka ini ada orangnya Teotok. Teotok sendiri. Tidak kelihatan, rupanya ia sudah masuk ke dalam, untuk beri selamat panjang umur pada Pua Olekia. Tapi empat hamba itu masih menunggu, menunggu kereta atau jolinya Nyonya Teotok dan Puteri. Selaka betul lau Tai Po mengerut tuh. Kenapa ia masih belum juga muncul? Aku ingin lihat ia sekali lagi. Segera juga orang saling berdesakan, tetapi Tai Po tidak kasih dirinya ketolak. Akhir-akhirnya toh datang juga kereta yang membawa Nyonya Teotok serta Nona Besar. Dua budak perempuan memimpin turun satu Nyonya umur 50 lebih, dan danannya mewah, di depannya berdiri satu budak lain tukang bawa tempolong ludah. Di belakang ia ini adalah si Bidadari, Giyok Sam Shochya yang budak-budak kagumi, sampai mereka ini menahan nafas melihat Bidadari turun dari kayangan. Laut Tai Po tidak dapat lihat mukanya, karena di depannya menghalang kepala orang, maka itu ia hanya lihat pakaiannya yang indah. Di antara suara tetabuhan, Nyonya dan Nona itu bertindak masuk ke dalam. Karena di luar keadaan sunyi, sekali ini suara tetabuhan kedengaran juga. Titik. Sungguh cantik satu orang memuji. Kalah gambar lukisan memuji yang lain. Ia mirip dengan Dewi kata yang lain. Jadinya Nona itu puterinya Giyok Taijin kata Tai Po. Bukan hanya puterinya, malah puteri satu-satunya. Ia mempunyai dua engko, yang satu di Anhui, yang satu pula di Sucoan, dua-duanya menjadi Tiyahu. Nona ini baru tiga bulan datang di Pak Hia ini, tadinya ia turut ayahnya yang Pangku pangkat di Sinkiang. Semua Nona di sini harus tunduk terhadap kealokannya. Ia tidak melainkan cantik, ia pun pandai ilmu surat, katanya pintar sekali. Tanda petik. Kalau begitu, hanya satu Conggoan bisa nikah padanya, kata Lau Tai Po dengan mendeluh. Conggoan? Biar Conggoan naik jadi Tai Haksu, ia belum tentu bisa nikah Nona itu. Pembicaraan berhenti, karena empat hamba teotok telah masuk ke situ, untuk minum teh. Tidak ada orang yang berani bicara tentang teotok itu dan keluarganya. Di dalam pertunjukan wayang berlangsung terus, saban-saban ganti lelakon, mengiringi kehendak tiap-tiap tetamu yang gemar wayang. Kecuali wayang, ada sesuatu lainnya yang menarik perhatian orang banyak itu, ialah Giyok Sam Shochia. Semua orang tahu ia berumur 18, Sioliong, maka ia diberi nama Giyok Yau Liong, yang berarti naga yang ayu dan manis, di matanya orang-orang tua, Nona itu kelihatan toapan dan alim, di matanya orang-orang usia pertengahan cantik dan lemah lembut, dan di matanya Nona-nona sepantaranya, ia mendatangkan rasa kagum, hingga hadirnya ia di pesta itu kementerangan bagi tuan rumah. Pada jam 4 lohor, menurut kehendak ibunya, Nona Kiyau Liong undurkan diri terlebih dahulu dari medan pesta. Ketika ia pamitan, semua matu ditujukan kepadanya, semua orang seperti merasai kehilangan apa-apa. Sampai maghrib baru pertunjukan berakhir dan semua tamu dengan beruntun bergantian pamitan pulang. Di dalam istana, lenterah dan lampu telah mulai dipasang, semua hamba repot berbenah dan semuanya atau Hokchin Hujain pada kembali ke kamar mereka, untuk salin pakaian dan beristirahat. Di ruangan barat masih ada beberapa tetamu lelaki yang pangkatnya tinggi, belum pulang, di antara siapa ada Giyoktaijin, teotok dari kota Raja. Tiapu Olek telah damaikan apa-apa dengan beberapa rekannya, kemudian mereka pasang ngomong tentang hal-hal di kota Raja, sampai pada bangsa Piausu yang gemar berkelahi. Mereka semua makhluk-makhluk menjemukan kata Giyokcheng Tong sambil lurut-turut kumisnya. Mereka kebanyakan berasal penjahat, dan meski sekarang mereka jadi Piausu dan berkelakuan baik, toh setiap waktu mereka mungkin pulang asal. Aku akan awasi mereka, asal mereka tersesat, aku akan tangkap dan berikan hajaran keras pada mereka. Tetapi tidak boleh dikatakan bahwa semua busuk, berkata tuan rumah sambil bersenyum. Di antara mereka ada orang-orang gagah sejati, yang kepandainya benar-benar tinggi, hingga jikalau pemerintah agung dapat pakai mereka, mereka akan menjadi orang-orang yang berarti. Tanda petik. Tiba-tiba pangeran buahan ini ingat Li Bowe Pek, hingga ia diam. Aku ada punya serupa barang yang cuan-cuan tentu belum pernah lihat, kata ia kemudian. Lantas ia menoleh pada teklok, yang senantiasa berada di sampingnya. Coba kau ambil itu pedang. Tanda petik. Tiat Puelek mempunyai banyak pedang, tetapi teklok segera mengerti apa yang dimaksudkan itu tentu pedang hadiah dari Li Bowe Pek, maka ia manggut dan terus pergi. Ia lewati tiga pekarangan dalam dan menuju ke ruangan barat, terus ke kamar di mana Tiat Puelek dahulu biasa sambut kedatangannya Li Bowe Pek. Kamar ini tertutup rapi, di situ Tiat Puelek simpan barang-barangnya yang beraneka warna, dari barang-barang kuno sampai kitab-kitab. Kunci kamar itu disimpan oleh teklok, maka dengan ajak satu kacung yang membawa api, ia dapat lantas masuk ke dalam kamar itu, untuk mengambil pedang, yang digantung di tembok. Ketika hendak balik, mendadak satu orang samperi orang kepercayaannya Tiat Puelek ini. Apa itu? Pedang? Mari aku lihat demikian kata orang itu, yang terus saja sambar pedang itu dari tangannya si kacung. Tiat Puelek segera kenalkan orang itu, ialah Laut Taipo. Puelek ia menunggu, mari ia kata. Taipo sudah lantas hunus pedang itu, baru ia menarik. Separuh, ia sudah terperanjat, karena sinarnya yang berkilauan. Ia menduga, pedang itu tentunya pedang mustika. Tiat Puelek tidak beri ia kesempatan untuk berpikir lebih lama, ia sudah lantas rampas pulang pedang itu dan bawa pergi. Tiat Puelek sambuti pedang dari orangnya, ia periksa dahulu, kemudian ia perlihatkan itu bergantian pada sekalian tamunya. Kebanyakan tamu ada dari pihak sipil, mereka tidak mengerti tentang senjata mustika, dari itu mereka cuma kagum dan memuji, bagus tapi ketika datang gilirannya Giyokta Ijin ia ini melihat dengan teliti sampai ia sentil-sentil hingga pedang itu memperdengarkan suara nyaring dan mengaung, hingga ia terperanjat. Ia dekati lampu, untuk memeriksa lebih jauh. Ini pedang dapat dipakai menabas kutung tembaga atau besi kata ia akhirnya. Habis kata begitu, ia menoleh dan awasi cuan rumah. Sambil bersenyum, Tiat Puelek berbangkit. Di sampingnya ada satu para-para kayu merah di atas mana berdiri sebuah hyolong perunggu, tidak besar dan tidak kecil, tetapi mengkilap, hyolong itu ia perintah ambil, dan pindahkan ke atas meja, di depan mereka. Aku akan coba pedang ini, ia berkata. Semua tamu lantas berbangkit. Dari tangannya Giyokta Ijin, Tiat Puelek sambut pedang mustika itu, setelah cekar roncenya dari sutra putih, dengan tiba-tiba ia bacok hyolong itu, yang lantas saja terbelah dua sambil menerbitkan suara nyaring. Sungguh pedang yang tajam memuji sekalian tetamu, di antara siapa ada yang melongo kesima. Sambil bersenyum, Tiat Puelek serahkan pula pedangnya pada Giyokta Ijin untuk diperiksa, pedang itu gompal atau tidak. Benar-benar pedang mustika kata teotok itu dengan kekagumannya. Apakah namanya pedang ini Tamlow atau Kiyokoat? Tentang namanya, aku sendiri tidak tahu, Tiat Puelek mengaku. Aku hanya dapat menduga bahwa pedang ini mestinya telah berusia 300 tahun atau lebih. Aku dapatkan pedang ini secara kebetulan saja sejak 3 tahun yang lalu, lantaran repot, aku jadi tidak dapat buat main. Tanda petik. Coba di sini ada orang yang pandai menggunai pedang ini, tentu akan menarik hati dilihatnya kata satu tetamu. Mendengar ini, Tiat Puelek ingat lagi pada bau orang muda yang gagah dan pintar itu yang jarang ada timpalannya, maka sayang sebab membunuh Oey Kiepok, pemuda itu kabur sebagai pemburon, hingga mereka tak dapat bertemu pula, malah tidak tahu kemana pemuda itu sekarang berada. Dengan tidak merasa, pangeran ini unjuk Roman Laisu, maka sekalian tetamunya lantas pamitan satu persatu, untuk tidak ganggu padanya lebih jauh. Melainkan Giyok Taijin seorang yang masih saja pegangi pedang itu yang ia kagumi. Ia sampai tidak merasa yang api lilin telah sambar beberapa lembar jenggotnya yang berubanan. Tiat Puelek duduk sedikit jauh, hirup tehnya. Pangeran ini malah menguap. Masih saja Giyok Taijin pegangi pedang itu, sampai akhirnya, dengan merasa berat, ia letaki itu di atas meja. Pai Cip punya dua jilid kitab tentang pedang, kata ia kemudian, di sana ditulis lengkap tentang ukuran dan tanda-tandanya. Besok Pai Cip kirim kitab itu kemari untuk Puelek. Ya periksa, barangkali pedang ini akan ketahuan namanya, begitu pun tahun pemikinannya. Jikalau Pai Cip tidak salah, ini pedang ialah cebeng kiam, pusaka dari sankoan dari tonggau di jaman semkok. Tanda petik. Baik, Giyok Taijin, sahut tuan rumah. Besok tolong kau bawa kitab itu nanti kita periksa bersama-sama. Sampai di situ barulah tamu ini pamitan pulang. Tiat Puelek lantas masuk ke kamarnya, untuk beristirahat. Selagi lain-lain hamba berbenah teklok bawa pedang kembali ke kamar tulis untuk disimpan pula. Tempo ya. Sampai di depan pintu, di situ berdiri menantikan Itolian Hoa. Lok ya, sekarang aku tentu boleh lihat pedang itu, bukan ia kata sambil tertawa. Sudah sekian lama aku menantikan di sini. Tanda petik. Sembari kata begitu, ia ulur tangannya untuk sambut pedang itu. Teklok sudah lantas mundur. Suhu, kenapa kau tak tahu aturan kata orang kepercayaan dari Tiat Puelek itu? Barangnya Puelek ya kira bagaimana kita boleh sembarang pegang? Buat dilihat sebentar saja, apa halangannya, kata guru silat ini, yang nampaknya tidak puas. Toh itu hanya sepotong besi. Lok ya, kau terlalu tidak ingat persahabatan. Di sini tidak ada hal persahabatan, lau suhu, teklok peringatkan. Ini barang kepunyaan Puelek ya, ia perintah simpan, maka kewajiban itu aku mesti lekas lakukan, aku tidak boleh lalai. Tanda petik. Ia terus buka pintu dan gantung pedang itu. Laut Taipo mendongkol. Dasar budak ia mengerutu seraya terus pergi. Ia balik ke kamarnya, sebuah rumah dengan dua ruangan di samping istal. Di situ ia tinggal bersama-sama Liti yang siu, siapa itu waktu sudah tidur, karena tadi ia banyak kerja dan telah minum sampai sinting, hingga kendati ia pulas nyenyak, ia memberikan bau warak. Dasar celaka lau Taipo mengutuk, tapi toh ia rebahkan diri, tubuhnya ia selimuti. Ia rebah belum lama lantas ia merosot turun pula sambil tepuk-tepuk dada, ia ngeceh sendirian, pedang itu disimpan sebagai mustika, sampai aku tak boleh lihat. Tidak, aku ada Ito Lian Hoa, dan mesti dapat lihat itu, biar kepala ku copot. Ia lantas bertindak keluar, ia tutup pintu dan berdiri di depan jendela. Ia lihat langit penuh bintang. Ia celingukan, laksana seorang pencuri. Dengan angin utara meniup keras, hawa dingin sekali. Tukang Ron debunyikan kentongan dua kali, lantas mereka diam sebagai mereka telah mati kedinginan. Istana begitu luas, tadi siang begitu ramai, sekarang menjadi sunyi senyap. Lama juga lau Taipo berdiri di depan jendela, lantas ia masuk ke dalam. Ia buka baju kulit kambing, lemparkan itu sampai menutupi kepalanya Liti yang siu, tetapi ia ini tidur tenis. Ia gulung tangan bajunya, buka sepatunya kemudian ia keluar dari kamar. Dengan tindakan perlahan, lau Taipo menuju ke barat. Di sebelah depan, ia dengar suara berisik, dari hamba-hamba istana yang sedang berjudi. Ia pergi ke bagian yang sepi. Orang belum tidur, di sana tentu masih ada orang yang mondar-mandir. Ia pikir, kalau aku pergi ke kamar tulis, orang akan pergoki aku hingga aku bakal dicurigai. Jikalau aku dituduh sebagai pencuri pedang, tentu aku akan digusur ke depan peetok, ayahnya si bidadari. Tidak, Ito Lian Hoa masih sayang batok kepalanya. Tanda petik. Maka ia kembali ke kamarnya, lalu pakai pula baju luarnya. Di sini ia menunggu lewat jam 3, pada kira-kira jam 4, baru ia keluar pula. Ini kali ia tidak lihat sinar api, ia dapati keadaan sunyi, tidak ada lagi suara berisik dari mereka yang adu peruntungan. Selagi menuju ke kamar tulis, lau Taipo telah pikir, kalau pedang hanya pedang biasa, ia mau lihat dan kembalikan lagi, tapi kalau itu benar pedang mustika, ia hendak bawa kabur, supaya ia dapat cari libo-wopek, dan coba tempur jago kenamaan itu. Lekas juga guru silat ini telah sampai di kamar tulis barat itu, di depan pintu ia rabah kuncinya dengan kedua tangannya, tapi ia kaget tidak terkira, hampir ia menjerit, sebab kunci itu lenyap. Maka, menduga bahwa kamar telah dibuka dan orang telah dahulu ia, ia lekas-lekas mundur dan loncat ke atas genteng. Ia tadinya hendak menjerit memberi tanda ada pencuri, tetapi ia batalkan kapan ia ingat, bahwa kecewa ia sebagai kausu bikin ribut tidak keruan. Baik aku tunggu di sini, kapan si penjahat keluar, aku nanti hajar padanya, dengan demikian ia ambil putusan, sedang tangannya lantas merabah genteng, untuk menyiapkan dua lembar, setelah pasang kuda-kudanya, ia memanggil ke dalam kamar tulis, sahabat baik di dalam kamar, silahkan kau keluar. Jangan kau malu-malu, lautayamu tidak akan ganggu kau, paling juga aku akan bikin kau belajar kenal sama itu. Tanda petik. Ucapan itu belum lagi diucapkan ketika lautayipo rasakan kempulannya ada yang dupak, hingga tidak tempo lagi, ia jatuh ngusruk dari atas genteng, kedua lembar gentengnya jatuh dan pecah, hancuran genteng mengenai mukanya, sampai ia merasa sakit, tetapi tubuhnya sendiri tidak terbanting keras, karena ia keburu geraki kedua tangan dan kakinya, hingga ia tidak sampai jatuh tengkurap. Lekas juga ia kembali mencelat ke atas genteng sambil berseru, binatang. Tanda petik. Tapi di atas genteng sunyi, tidak ada satu manusia atau bayangan. Ia naik ke hubungan dan lari ke empal penjuru, tetap ia tidak menemui siapa juga, ia tidak melihat apa-apa hingga ia jadi sangat heran, menyesal, mendongkol dan kecele, ia pun tetap tidak berani bersuara, tapi ia berlaku sebat, ia lekas loncat turun, lari ke kamarnya pakai sepatunya dandan-dandan, kemudian sambil bawa goloknya, ia lari keluar pula. Baru sekarang ia berani berteriak-teriak, ada maling. Ada maling. Teriakan itu segera menerbitkan kegaduhan. Paling dahulu datang sambutan dari orang-orang Rwander, yang repot dengan kentongannya yang berisik, kemudian menyusul rombongan cinteng dan bujang. Taipo sendiri kembali sudah berada di atas genteng, kapan ia lihat banyak orang datang, ia terus berkata, barusan aku keluar untuk buang air kecil, aku lihat orang di atas genteng, aku lantas lari ambil goloku, tapi sementara itu, orang itu sudah kabur. Coba bikin peperiksaan, ada barang yang hilang atau tidak. Tanda petik. Suara orang jadi sangat berisik, mereka itu bawa senjata dan tengeloleng. Malah kemudian, suara berisik disambut dengan kentongan atau gemrengnya orang-orang ronde umum yang sedang jalankan kewajiban di jalan-jalan besar, karena mereka ini telah dengar kentongan di dalam istana. Tidak lama pula datang pembesar polisi serta belasan anggaut tanya, kapan si Yowie dari istana Puelek muncul? Ia segera cegah orang bikin ribut, kuatir Tiat Puelek menjadi kaget, sedang kemudian datang Tek Lok, yang pun melarang orang bikin kacau, kemudian ia tambahkan, Puelek ia telah mendusin, ia tanya telah terjadi apa. Lekas bikin peperiksaan. Tanda petik. Sampai di situ, suara menjadi sirap, lantas dalam satu rombongan besar, orang mulai membikin peperiksaan. Kedua si Yowie bersama Tek Lok, kepala rombongan bujang-bujang, dan pembesar polisi serta orang-orangnya. Laut Taipo pun turut dalam rombongan itu. Segala pelosok pekarangan, semua samar telah diperiksa, di semua tempat itu tidak kedapatan orang jahat atau barang lenyap, hanya di kamar tulis, kuncinya telah rusak, dan dari situ telah hilang pedang mustika, ialah ceobeng kiam. Tek Lok kerutkan alis, semua orang jadi tercengang. Ketika orang kepercayaan dari Puelek memandang. Laut Taipo, ia heran. Ia dapatkan mukanya kausu itu borboran darah dan bengkat. Ia jadi tertegun. Bagaimana sekarang? Kata ia kemudian. Itu ada pedang mustika, yang Puelek ya paling sayang. Baru tadi Puelek ya pertontonkan itu pada orang banyak, sedang teotok cengtong giyok taijin berniat membawa kitab tentang pedang, guna cari tahu namanya pedang itu. Siapa sanggup ganti pedang itu? Ia tetap awasi si guru silat, hingga hatinya Laut Taipo jadi berdebaran, karena ia insyaf, ia memang harus dicurigai. Tapi ia tabah, ia bawa aksi. Lok ya, percuma kasih buk saja ia kata. Sekarang pergi kau pada Puelek ya, beritahukan kehilangan itu dan katakan juga, aku minta tempo 10 hari untuk cari pedang itu dan bekuk pencurinya. Jikalau aku gagal, aku suka serahkan batok kepalaku. Tanda petik. Suara itu mengandung kegusaran, hingga semua mata memandang kausu ini. Kedua siwe memandang dengan menjengkol. Coba yang bicara satu bujang, mereka tentu sudah menegur. Akhirnya mereka minta pembesar polisi pergi di luar, mereka sendiri masuk ke dalam untuk melaporkan pada tiat Puelek. Kamar tulis dijaga oleh dua bujang dengan satu lentera. Selama itu, tidak ada orang yang ajak Laut Taipo bicara, sebaliknya, semua mata memandang ia dengan kecurigaan, maka akhirnya ia ngeloyor seorang diri. Ketika ia sampai di depan, ia dapati orang-orang polisi berkumpul sambil minum teh. Ia coba dekati jendela, untuk pasang kuping, tetapi ia tidak dengar nyata pembicaraan mereka itu. Tidak salah lagi, tentu mereka ini sangka aku. Kata ia dalam hatinya dengan sengit. Aku mesti adu jiwa dan bikin terang perkara ini. Tidak boleh orang curiga dan sangka aku. Sekian lama Taipo berdiri, dengan hati mendongkol. Malam itu gelap, angin masih meniup keras. Itu waktu sudah jam 4. Taipo liatek log keluar pula dengan satu kacung yang membawa lentera. Bagaimana ia tanya sambil menghampiri hambanya tiat Puelek itu? Apa kau telah sampaikan pernyataanku? Jikalau aku diizinkan bekerja, besok aku akan mulai. Perkara ini tak usah dilaporkan ke kantor Teotok. Tanda petik. Teotok goyang-goyang tangannya, ia nampaknya uring-uringan. Kau tidak usah kata apa-apa, pergilah tidur demikian sahutnya. Ia jalan terus dan masuk ke dalam. Taipo tertawa menghina, ia tetap berdiri, memasang kupingnya di jendela. Ia lantas dengar suaranya Teotok. Cuan-cuan silahkan pulang. Puelek ya kata, hilangnya sebatang pedang tidak berarti, itu hanya perkara kecil, dan ia tidak ingin tarik panjang. Tanda petik. Mendengar itu, Taipo menjadi heran berbareng kagum. Sungguh murah hatinya Puelek ya. Ia pikir, hilangnya sebatang pedang mustika ia tidak sesali, ia tak bergusar atau berduka, jarang ada orang sebagainya. Maka dahulu, entah bagaimana baik ia telah perlakukan pada Libowet. Sejak aku datang kemari, nampaknya ia kurang perhatikan aku, maka sekaranglah ketikanya buat aku unjuk ke pandaianku, dengan aku cari sampai dapat pedang itu. Aku pun tidak boleh kasih hati pada si pencuri, ia tidak saja telah bikin malu aku, ia pun telah dupa aku, sampai aku roboh dengan muka babak belur. Dengan dapati pulang pedang itu, Puelek ya tentu akan beri persen padaku, sedang sangkaan orang banyak bakal lenyap sendirinya. Tanda petik. Sehabis berpikir demikian, Taipo Lantas pergi ke kamarnya. Liti yang siul masih tidur menggeros, kendati di luar sangat berisik. Untuk dapat mengasuh, Taipo Lantas rebahkan diri dan meringkuk dengan tubuh tertutup selimut, goloknya ia letaki di sampingnya. Ia tidak tidur lama, karena pada kira-kira jam 6, ia sudah mendusin dan bangun, lalu berdandan. Ia sampai tak cuci muka lagi. Dengan bekal luang dan bawah goloknya, ia ngeloyor keluar. Ia telah ambil putusan untuk menjadi polisi rahasia. Demikian ia sampai di jalan besar di Anteng Mui. Ia tak pedulikan rasa sakit pada mukanya. Tidak lama lau Taipo telah sampai di Sitai Ih, warung teh paling terkenal di Pak Shia atau Kota Barat. Di situ, kecuali teh dan kue, orang pun dapat pesan barang. Santapan. Ruangan yang besar cukup untuk 4 sampai 500 tetamu. Setiap pagi di situ biasa berkumpul banyak orang pengangguran atau buaya darat. Begitu masuk ke dalam ruangan, Taipo merasa gerah, maka ia buka baju luarnya, dan lampirkan itu di lengannya. Ia melihat ke sekitarnya. Dilankan ia lihat banyak kurungan burung dengan burungnya, kepunyaan tetamu-tetamu yang gemar piara burung. Suaranya burung-burung itu cukup berisik. Laoya, mari duduk, mari. Pagi sekali Laoya sudah datang, demikian beberapa orang menanya ketika mereka lihat kausu ini. Mereka mengundang sambil berbangkit. Taipo mangguk pada mereka itu, ia bersenyum. Ya, masih pagi, ya ia kata. Baru hampir jam 7. Mari, Laoya, mari duduk di sini kata seorang, yang menghampiri dan tarik padanya. Taipo menoleh, hingga ia lihat seorang dengan kepala botak, dan baju hijau, dengan hidung ditutup pipian. Ia ini ialah Toh Taweng, si Garuda Botak, satu buaya darat yang hidup dari rumah judi, yang paling doyan berkelahi dan berbuat sewenang-wenang, hingga orang takut padanya, tetapi Taipo pernah hajar ia, hingga ia taklu pada ini kausu, yang ia jadikan sahabat. Eh, eloo toh, ada apa ia tanya? Mari ada satu warta untuk kasahut si buaya darat. Kabar apa Taipo tertawa? Tentu tentang si Nona. Memiara anak. Tanda petik. Toh Taweng tarik terus ke mejanya sahabat itu. Ia tuang priyan ke dalam satu cawan kecil, usap itu ke mukanya, ia tuangi teh untuk sahabatnya. Aku dengar semalam di istanamu telah terjadi apa-apa, kemudian ia tanya dengan suara perlahan, matanya melirik ke sekitarnya. Mau atau tidak, lau Taipo unjuk rumen heran. Kupingmu benar panjang, ia kata. Este, perlahan toh Taweng memberi tanda, matanya dilirikan. Taipo menoleh, maka ia lihat dua orang polisi, dengan baju pendek tapi mewah, sedang bicara dengan seorang lain. Mereka itu ada Tiopet dan Bang Kiu, toh Taweng beritahukan, keduanya pantau dari Teotok G'amui. Tidak biasanya mereka berada di sini, maka mereka tentu datang untuk kejadian di Puelekhu. Tanda petik. Kemendong kolantai Po timbul pula dengan mendadak. Gila ia justru berseru, Puelek ia sendiri tidak tarik. Panjang perkara itu, apa perlunya mereka campur tangan? Hustoh Taweng memperingatkan, seraya tarik tangan orang. Jangan cari perkara, sahabatku. Puelek ia boleh berdiam tetapi mereka dari gemui, mana mereka dapat diam saja? Masih untung baru kejadian pencurian pedang, coba ada orang bawa pedang dan menyerbu, apakah itu bukannya onar? Dalam kejadian ini, pembesar negeri harus ambil tindakan keras. Tanda petik. Lau Taipo ketok-ketok meja. Peduli apa ia berseru. Kalau ada orang curige aku, hektometer, aku akan kutungi batang leharnya. Tapi benar, lau ya, benar ada orang curige kau. Toh Taweng berbisik. Taipo berbangkit, tangannya menjambak kawannya itu, yang ia awasi dengan bengis. Katakan, siapa yang curige aku? Aku akan segera pergi padanya. Ia berseru. Toh Taweng tarik sahabat itu, disuruh duduk pula. Ia bersenyum. Sabar, sobat ia membujuki. Dengan sebenarnya dugaan mesti menjurus ke situ. Pikir saja, kau menjadi guru silat di sana dan di sana terjadi pencurian itu. Untuk nama baikmu, kejadian itu merugikan. Maka menurut aku, kau justru mesti pergi kelamui untuk membuat penyelidikan di rumah-rumah penginapan, di berbagai-bagai piyau-tiam, buat mencari tahu ada atau tidak kanggo wenghiong yang baru datang. Tanda petik. Tapi Taipo tertawa. Jangan kata wenghiong, anjing dan biruang pun tak ada. Ia kata secara menghina. Aku itu lian hoa, aku tidak mau bertindak sembarangan. Tapi, dan ia lalu berbisik, Apakah kau tahu bahwa selama ini Pak Hia kedatangan satu ayah dan gadisnya dan si ayah pandai mainkan liu seng tu ye? Tanda petik. Dan yang perempuan men injak tambang toh tau yang tambahkan. Aku belum pernah lihat itu nona men tambang. Apa sekarang mereka masih belum berlalu dari sini? Belum. Sahabat itu tertawa. Kemarin mereka buka pertunjukan di Kowilau Barat dan aku telah menonton sekian lama. Dalam beberapa hari ini, bukan sedikit mereka telah keduk uang. Romanya nona itu boleh juga, malah kakinya sangat mungil, hanya karena biasa merantau, kulit mukanya agak hitam. Coba ia pakai sedikit pupur, harganya akan naik beberapa cia lagi. Lauko pikir bagaimana? Apakah kau hendak serep-serepi tentang mereka itu? Taipo berdiam, ia agaknya berpikir. Baik Lauko jangan capaikan hati tentang mereka itu, toh tau yang lanjuti. Penunjukan mereka hanya pertunjukan biasa saja, nona itu benar pandai jalan di atas tambang, tapi buat suruh ia naik ke atas genteng, jangan kira ia mampu. Pak Hia memang sering kedatangan orang-orang pengembaraan sebagai mereka, untuk cari sedikit uang. Pada tahun yang lalu datang satu pemudi berumur kira-kira 20 tahun serta istrinya umur 7 atau 18 tahun, yang mainkan 12 betang golok, sesudah ngamen di sini 3 bulan, mereka berlalu dengan diam-diam. Kalau Lauko curigai itu ayah dan gadisnya, kau akan cari pusing sendiri. Tanda petik. Taipo goyang kepala, ia bersenyum, tetapi ia bungkam. Ia hirup tehnya. Lauk toh, kata ia kemudian, lambatnya 10 hari, atau secepatnya 3 hari, aku nanti buktikan. Lauk taipo mau bekerja tak dengan bantuan pembesar negeri. Lihat saja nanti. Sembari kata begitu, ia bukakan cim bajunya dan perlihatkan dadanya. Di situ, sebesar cangkir, terlihat cacahan bunga teratai. Di bawah ini terlukis selembar daun teratai, hanya daunnya bukan cacahan, warnanya hitam, seperti bekas kebakar besi panas. Mengapa aku dipanggil itu? Lian Hoa kata ia kemudian, seraya tunjukkan cacahan bunga teratai itu. Kau mengerti sekarang, bukan? Ini kejadian 5 tahun. Yang lalu, itu waktu aku bekerja di suatu tempat, aku telah berhasil bekuk berandal besar ciawheku dan obrak-abrik sarang berandal di tamcusan seorang diri. Aku pernah masuki sarang berandal di mana orang telah cap dadaku dengan besi panas. Ketika itu, aku berjengit pun tidak. Sesudah lukanya sembuh, lantas ketinggalan tanda ini seperti daun teratai, maka supaya jadi bagus, aku teruskan cacah dengan bunga teratainya. Selagi sahabat itu melongok, taipo kancing pula bajunya, kemudian ia berbangkit. Aku mau pergi, ia berkata. Aku beritahu padamu, jangan kau buka rahasia tentang niatanku ini, nanti penjahat kaget dan buron, ia bersenyum. Awas jikalau kau bocor mulut, aku potong hidungmu hingga kau tak dapat lagi cium piyan. Tanda petik. Jangan khawatir, jangan takut, teman itu kata berulang-ulang. Pasti mulutku rapat, aku tak akan beber rahasia. Tapi, di mana aku harus cari kau, lauku, andai kata aku hendak bawa kabar padamu. Aku suka bekerja untuk kau. Laut taipo tertawa. Ya, aku seperti si pemburu rase, ia kata, aku tak boleh tak mempunyai anjing. Tanda petik. Sesudah kata begitu, ia melirik ke jurusan opas tadi, ia bersenyum mewah, tanda menghina, kemudian ia berbangkit dan ngeloyor keluar. Selagi ia lewat, beberapa orang menegur ia secara hormat. Ia pulang terus ke Puelekhu untuk bersantap. Sehabis tukar pakaian, ia keluar pula pergi ke Kowlau. Itu waktu baru tengah hari lewat sedikit. Waktu taipo samperi satu tukang gelar untuk minta keterangan, tukang gelar itu jawab padanya, orang yang buka pertunjukan bandering itu akan datang kira-kira lagi satu jam. Selama dua hari ini mereka terus buka penunjukan di depan gedung Giyoktaijin di barat sana. Mendengar disebutnya Giyoktaijin taipo jadi berpikir. Apakah aku keliru menduga pikir ia? Jikalau mereka betul si penjahat, mustahil mereka berani buka pertunjukan di gedung Teotok? Ia jalan terus ke Kowlau barat. Ketika ia hampir sampai di Teksengmui, ia kembali. Ia lihat banyak gedung di sebelah barat tapi ia tidak tahu yang mana gedungnya Giyoktaijin. Kalau aku dapat melihat pula si Bidadari, barulah aku beruntung ia ngelamun. Sesudah sekian lama menunggu, taipo lihat dari jurusan barat, si tukang main Liu Seng Tuyeye dan gadisnya sedang mendatangi. Ayah itu pakai pakaian tua dan tambalan, kecuali Liu Seng Tuyeye ia bawa juga sepasang tombak Hoa Chiyoktaijin yang bikinannya istimewa, dengan gagang besi dan dua batang tombak dengan empat cagat. Ini ialah tombak yang dipanggil siang Chiyoktaijin atau tombak sepasang. Senjata macam ini taipo belum pernah lihat orang gunakan atau yakinkan, hanya ia pernah nonton dalam wayang.